Informasi selanjutnya Saudara, Destri Damayanti hari ini akan mengambil sumpah jabatan untuk kembali melanjutkan tugas sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sumpah jabatan akan digelar di Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui penunjukkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan hasil fit and proper test dan mengesahkannya melalui rapat paripurna pada 6 Juni 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Gubernur Senior Bank Indonesia diusulkan dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk mengetahui jalannya Sumpah Jabatan Destri Damayanti di Gedung Mahkamah Agung, kita bergabung bersama Jurnalis Kompas TV Masdi Rahmawati. Masdi selamat pagi, bagaimana proses pengangkatan kembali Destri Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia hari ini di sana? Selamat pagi, Astri dan juga Saudara. Nanti sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Destri Damayanti ini akan mengucapkan Sumpah Jabatannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Dari informasinya yang kami dapatkan, memang untuk Sumpah Jabatan ini akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Mahkamah Agung dan dilantik langsung oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Din, sebaik kita ketahui bahwa Destri Damayanti ini kembali terpilih, usai dari fit and proper test yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 dan disahkan oleh sidang dan disahkan pada sidang paripurna DPR pada 4 Juni 2024 lalu dan kembali terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Sebelumnya, Presiden Jokowi ini mengajukan kembali nama Destri sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan jika berdasarkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini diusulkan dan diangkat oleh Presiden dan disetujui sesuai dengan persetujuan DPR RI. Dengan pengucapan sumpah jabatan hari ini, Destri Damayanti ini kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk kedua kalinya, di mana sebelumnya Destri ini sudah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada periode 2019-2024. Untuk latar belakang dari Destri Damayanti ini sendiri memang sudah mengenjam pendidikan di Universitas Indonesia dan juga Cornell University. Ini di bidang ekonomi tentunya dan berpengalaman matang sebagai konsultan dan juga analis di beberapa lembaga keuangan. Juga sempat menjadi kepala ekonom di berbagai bank di Indonesia dan juga menjadi dosen ekonomi seperti itu. Dan kalau kita melihat juga bagaimana latar belakang dari Destri Damayanti ini juga pernah menjabat dan juga mengembang tugas sebagai kepala satuan tugas ekonomi Kementerian BUMN pada tahun 2014 hingga tahun 2015. Dia juga sempat menjadi anggota lembaga penjamin simpanan pada tahun 2019 hingga tahun, maksud kami pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga tahun 2024, Destri Damayanti ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan kembali hari ini akan mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029. Kita akan nantikan bagaimana perjalanan untuk dari sumpah jabatan ini nanti akan diselenggarakan atau dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Asri. Baik, terima kasih laporan Lenggap Anda. Jurnalis Kompas TV, Mas Niramawati melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Agung Jakarta.